Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara mengatur waktu dan tanggal pada smartwatch apapun. Saya memiliki beberapa smartwatch termasuk seri 7, 8, 9, dan 10, T900 Ultra dan i9 Pro Max. Seperti yang Anda lihat, waktu di jam tangan dan ponsel saya tidak cocok. Metode pertama adalah mengubah waktu dan tanggal secara manual di jam tangan pintar, dengan masuk ke menu dan pengaturan jam tangan. Sayangnya, ini tidak akan berfungsi untuk sebagian besar jam tangan pintar. Seperti yang Anda lihat, metode ini tidak tersedia di jam tangan pintar Firebolted David ini. Jadi, Anda perlu mengubah waktu dan tanggal di jam tangan menggunakan metode kedua. Metode kedua adalah menghubungkan jam tangan ke ponsel Anda menggunakan aplikasi yang direkomendasikan untuk smartwatch, dan waktu dan tanggal akan diperbarui secara otomatis di jam tangan. Jam tangan perlu diisi dayanya, dihidupkan, dan tidak terhubung ke ponsel lain. Aktifkan Bluetooth dan lokasi GPS di ponsel Anda, dan pastikan ponsel Anda memiliki koneksi internet. Langkah berikutnya yang merupakan langkah terpenting adalah mencari tahu aplikasi apa yang digunakan jam tangan tersebut. Anda dapat memverifikasi aplikasi apa yang digunakan jam tangan pintar tersebut, dengan memeriksa kotak jam tangan, di buku petunjuk, atau dengan memindai kode QR di jam tangan pintar tersebut. Misalnya, jam tangan pintar ini menggunakan aplikasi FitPro. Ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk jam tangan pintar. Jika jam tangan pintar Anda menggunakan aplikasi lain seperti David, Herifine, Hiwak Pro, atau Laksas Fit, Anda dapat menemukan video di saluran saya atau dalam deskripsi di bawah ini tentang cara menghubungkan jam tangan pintar ini ke ponsel Anda, dan mengatur waktu dan tanggal. Unduh aplikasi yang direkomendasikan dan ikuti langkah-langkah yang ditunjukkan dalam video untuk menghubungkan jam tangan ke ponsel Anda. Seperti yang Anda lihat, jam tangan pintar telah terhubung ke ponsel saya dan waktu serta tanggal telah berhasil diperbarui. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan berlangganan saluran saya. Terima kasih telah menonton video ini dan silakan. Terima kasih.